Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Kepresidenan Jakarta. Sidang Kabinet Paripurna itu membahas mengenai strategi pembangunan ke depan. Mulai pukul 14.50 WIB, para menteri beriringan memasuki area istana menggunakan kendaraan dinas masing-masing. Seluruh menteri di Kabinet Prabowo dan Kepala Badan menghadiri sidang Kabinet Paripurna tanpa didampingi para wakil menteri. Mereka yang hadir kompak mengenakan batik lengan panjang. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto tiba di ruang sidang Kabinet tepat pada pukul 15 WIB. Ia menyalami seluruh anggota Kabinet. Dalam pidatonya Prabowo menegaskan untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan Indonesia. Seluruh pihak harus dapat menjaga kekayaan negara. Jangan sampai kita lupa dengan undang-undang dasar kita sendiri, undang-undang dasar 1945. Yang jelas dan pembukaannya tertera tujuan-tujuan nasional kita. Di mana tujuan-tujuan nasional kita sangat jelas oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Tujuan pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh kumpah dari Indonesia. Ini tujuan nasional yang pertama untuk kita survive. Karena itu kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak.